Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespons mengenai Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko berjabatan tangan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Muldoko dan AHY berjabatan tangan saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. Kamhar mengatakan, perjumpaan Muldoko dan AHY merupakan konsekuensi logis sebagai sesama pembantu Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Salaman dengan Muldoko menunjukkan AHY sebagai pribadi yang profesional dan bisa menempatkan diri. Hanya saja, Kamhar menyebut bahwa pihaknya belum mengetahui apakah Muldoko menyampaikan permohonan maaf saat bersalaman dengan AHY. Sebagaimana diketahui, AHY dan Muldoko sempat berseteruh karena saling mengeklaim kursi kepemimpinan Partai Demokrat. Hal itu bermula ketika vaksi dari Partai Demokrat mendadak menggelar Kongres Luar Biasa di Delhi Serdang, Sumatera Utara pada Maret 2021. Dalam KLB itu, vaksi yang dipimpin politikus Johnny Allen Marbun menggelar pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Hasilnya, forum itu mengutuskan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah pemungutan suara. Langkah itu pun dianggap AHY tidak sah serta inkonstitusional. Sebab, AHY telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode tahun 2020 sampai tahun 2025 secara aklamasi pada Kongres V di JCC Senayan, Jakarta, tanggal 14 Maret tahun 2020.